Kini kita dengarkan renungan saat teduh yang diterjemahkan dari The Upper Room dari penerbit BPK Gunung Mulia. Selamat mendengarkan. Sahabat RPK, saya Leksi Surya Patiasina akan membacakan renungan saat teduh untuk kesempatan Rabu 6 Maret 2024. Renungan ini ditulis oleh Judy Hoyt Pettigrew dari Florida, Amerika Serikat dengan judul Membuka Diri Kepada Tuhan. Bacaan kita pada hari ini terambil dari Matius 4 ayat 1 sampai dengan yang ke-11. Matius 4 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-11. Lalu Yesus dibawa oleh roh ke Padanggurun untuk dicobai iblis. Setelah berpuasa empat puluh hari dan empat puluh malam, akhirnya laparlah Yesus. Datanglah si pencoba dan berkata kepadanya, Jikalau engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Jawab Yesus, Ada tertulis, Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Lalu iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di pinggir atap baik Allah. Lalu berkata kepadanya, Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis, Mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Yesus berkata kepadanya, Ada pula tertulis, Janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Iblis juga membawanya ke atas gunung yang sangat tinggi, dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, Semua itu akan kuberikan kepadamu, jika engkau sujud menyembah aku. Lalu berkatalah Yesus kepadanya, Enyahlah iblis, Sebab ada tertulis, Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada dia sajalah engkau beribadah. Iblis lalu meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Kesenangan apa yang Anda akan jauhi selama masa prapaskah? Aku tahu aku harus berpuasa seperti yang Yesus selakukan selama empat puluh hari di padang burun, dan menyiapkan diri mengingat kematian dan kebangkitannya. Jawaban cepatku selalu sama selama bertahun-tahun, Coklat dan bermain bola pingpong. Namun, kalau aku tahu bahwa aku hanya punya waktu empat puluh hari lagi untuk hidup, berpuasa makan dan bersenang-senang sama sekali tidak akan masuk daftar. Jadi, apa yang akan aku lakukan? Aku akan berhenti buang-buang waktu, Aku akan berfokus pada semua orang yang jarang aku temui atau ajak bicara dan mengatakan betapa berartinya mereka bagiku. Aku akan berhenti memberi tahu cucu-cucuku apa yang harus mereka lakukan. Sebaliknya, aku akan menuliskan cerita hidupku dengan harapan tulisan itu mampu menjawab segala pertanyaan mereka jika aku sudah tidak ada lagi di dunia ini. Aku akan berhenti memendam amarah, kebencian, dan frustasi atas kegagalanku, hubungannya memburuk, dan kesempatan-kesempatan yang ku abaikan. Aku akan berhenti melakukan itu semua agar Tuhan masuk ke dalam hidupku, tidak hanya selama masa prapaskah atau empat puluh hari, tetapi mulai hari ini sampai seterusnya. Mari, kita perbarui komitmen kita untuk meneladani Yesus dalam hal ketaatan, segaligus mencari kepenuhan hidup di dalam Tuhan. Sahabat Repika, ayat pendukuhan kita hari ini adalah dari Matius 4 ayat yang pertama. Lalu Yesus dibawa oleh roh ke Padanggurun untuk dicobai iblis. Pokok pikiran yang dapat kita renungkan bersama, aku akan mempraktekkan disiplin tiap hari selama masa prapaskah. Doa syafat kita hari ini adalah bagi berhenti melakukan hal-hal yang menjauhkan aku dari Tuhan. Sahabat Repika, kita telah mendengarkan saat teduh untuk hari ini. Mari, kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, tolonglah kami menghargai pengorbanan Yesus bagi kami. Berilah kami ketaatan untuk mengikut pimpinannya menuju kepenuhan hidup. Amin. Demikian tadi renungan saat teduh yang diterbitkan BPK Gunung Mulia dan dicetak oleh PT Aditya Andre Bina Agung, Jakarta Pusat. Untuk berlangganan saat teduh hubungi Tamara di nomor WA 0812-9680-6011. Telepon 021-390-1208. Bagi Anda yang mau berlangganan renungan saat teduh atau rindu untuk mendukung pelayanan renungan saat teduh untuk dibagikan kepada hamba Tuhan di daerah dan pelayanan penjara dapat menghubungi nomor WA 0812-9680-6011 atau telepon 021-390-1208. BPK Gunung Mulia menerbitkan buku-buku teologi untuk pendidikan tinggi, buku budi pekerti dan pendidikan agama Kristen, PAK, buku rohani anak dan remaja, buku rohani dewasa, buku motivasi, dan sebagainya. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi e-commerce di nomor WA 0878-8005-7922. Telepon 021-390-1208. Tuhan memberkati. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!